Intro Kemesraan dengan pasangan itu harus dijaga Jangan sampai bercinta menjadi suatu kegiatan yang terasa membosankan Soalnya ketika kita sudah menikah Bercinta boleh jadi menjadi kegiatan yang rutin dilakukan Jika polanya itu-itu saja Bukan tak mungkin datang bosan Salah satu yang kawan bisa lakukan ialah Eksplorasi titik sensitif atau titik rangsangan dengan pasangan Untuk membangkitkan gairah Zona sensitif seksual ada dimana saja Di tubuh yang memiliki sensitivitas tinggi Dan dapat memperoleh respon seksual ketika dirangsang Daerah alat kelamin jelas merupakan daerah sensitif Dan jadi titik rangsangan yang tinggi Karena daerah ini penuh dengan sarap-sarap rangsang Termasuk gespot pada perempuan Selain itu bibir pun ialah titik sensual paling terbuka Sentuhan ke bibir bisa melepaskan aliran hormon bahagia Dan perasaan baik ke otak yang dapat mempengaruhi sisi seksual Namun selain dua titik tersebut Rupanya ada titik rangsangan lain di tubuh yang bisa kamu eksplorasi Untuk membangkitkan gairah Satu Puting payudara Payudara adalah salah satu area erotis Yang bisa membangkitkan gairah besar dalam bercinta Maka itu perlu bagi pasangan untuk melakukan stimulasi di area sensitif ini Bukan hanya memegang atau menjilat Tapi menyisap payudara bisa berikan sensasi dan kepuasan yang meningkat dari biasanya Diungkapkan Profesor Psikiatri dari Emory University Larry Young Dalam proses menyisap payudara Yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan Khususnya dalam konteks seksual bisa membuat perempuan dibanjiri hormon Oksitosin atau candu cinta Apalagi payudara juga memiliki banyak titik sensitif Salah satunya area puting Selain itu Study terbaru menunjukkan bahwa Stimulasi payudara Khususnya pada puting juga Berkaitan dengan gairah seksual perempuan Menariknya Stimulasi ini bisa juga mengaktifkan area yang sama Seperti ketika kamu Distimulasi pada klerotis atau fada vagina 2. Tengkuk Tengkuk dan bagian belakang leher Juga menjadi titik erotis Yang cepat memakai gairah kamu dalam bercinta Di bagian ini Terdapat begitu banyak ujung sarap Sehingga sedikit sentuhan saja bisa Membuat kamu dan mungkin juga pasangan menjadi liar Mintalah pasanganmu untuk merabah lembut Dengan ujung jari di atas Dan ke bawah leher Sembari berciuman 3. Paha bagian dalam Sebelum langsung melakukan penetrasi Mintalah pasanganmu meluangkan waktu untuk Menggoda paha bagian dalammu Bukan tanpa sebab Karena sulit Paha bagian dalam dikemas dengan ujung sarap yang lebih sensitif Terhadap perangsangan Seperti sentuhan dan gigitan Dengan begitu Kamu pun bisa semakin mudah untuk merasakan sensasi Yang berbeda ketika bercinta dengan pasangan 4. Telinga Apakah kamu menyangka bahwa telinga juga bisa menjadi satu titik tersembunyi Dalam yang tubuh Yang bisa memanggil kegairah bercinta Hal ini karena telinga sebenarnya memiliki sejumlah besar reseptor sensorik yang sangat sensitif Sehingga bisa menciptakan sensasi unik saat kamu dan pasangan memainkannya Mintalah pasangan untuk menelusuri garis kecil berbentuk huruf C di telingamu Dengan ujung jadi saat berciuman Ini bisa menjadi langkah yang sangat kuat Ketika dilakukan bersama dengan kombinasi rangsangan lain Yang bisa membantumu mencapai klimaks atau meningkatkan orgasme Terima kasih telah menonton!